Bersama aku Ketemu mana karu aku? Bersama aku disini Oke langsung aja Sekarang kita telah memasuki bulan yang penuh berkah Yaitu bulan Ramadan Bulan suci Ramadan Di bulan Ramadan ini Ada kegiatan-kegiatan yang biasanya kita gak kerjakan Di bulan-bulan biasanya Hanya di bulan Ramadan aja Yaitu contohnya Saur Puasa Ramadan Berbuka Dan juga trawek Nah di kesempatan ini Aku bakalan ngasih tau Seribu satu trik Menjalani bulan Ramadan Seribu satu? Cek aja ya Hehehe Ya gak sebanyak itu sih Itu cuma buat Swok-swokan aja Swok Swag be Aku gak seneng swag tau Aku senengnya swok Lah iyo Swag be Swag Ooooo Swag 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 terus aja Swag Oke lanjut Yap let's start Seribu satu tips dan trik menjalani bulan Ramadan Yang pertama Ini pastin Yaitu Makan sahur Ketika kita tuasa Pastinya yuk kita itu sahur bulu lah ya Ya kan Jadi yuk Ojo sampe telat sahur Ya kan ya Jangan telat sahur Ingat Ketika kalian telat bangun Terus melihat imsyak kurang 3 menit lagi Oh my god Apa yang akan kalian lakukan? Jika kalian paksanya untuk makan Itu tidak baik OMG Oh my god Makan cepet-cepet Gak banget men Di tengah-tengah makan Tersedak Bisa kan? Keseleng Eh soko-soko gak mau buku rumah sakit Gak mau buku gege Ending-endingnya Kalian cuma minum air putih Dan baca niat Oh my god Seharian kalian bakalan lemah Karena gak makan apa-apa Ketika sahur itu tadi Nah Ini gak well banget Jika kalian ingin bangun tepat waktu Ya kalian harus bener-bener niat Untuk bangun tepat waktu Ini yang dinamakan usaha keras itu Ya seperti itu Harus contoh itu Nah kalau aku disini Untungnya sih ada waksunari Waksunari kayak bengi Kalau malem itu Kadang-kadang itu dia itu jogok Pos kamling Di peramatan kena kayak biasanya Beliau jaga di pos kamling sampai subuh Jadi ketika waktu sahur itu tiba Sahur sahur Hehehe Thank you for waksunari by the way Oke itu tentang sahur Poinku disini teman-teman Sahur itu penting Bangak Kan di sepanjang hari nanti Kalian gak akan makan apa-apa Ya kan Makanlah sahur Niat sahur Makan yang bergizi Jangan terlalu sedikit Jangan terlalu banyak juga Ya pokoknya itu Sedangkan aja Waktunya sedangkan Penang Tapi pengen posan kuat Makan sahur yang banyak Ini gak well banget Jangan ditiru Nah jadi the point is Sempatkanlah makan sahur Sempatkanlah makan sahur Oh iya Ini hampir kelupaan Pas selesai sahur Sebelum insa Sempatkanlah gosok gigi dahulu Oke Agar nafas kalian segar sepanjang hari Hehehe Oke kalau gitu Sahur sudah komplit Oke sahur kita cek news dulu Done Next Kita masih punya 14 jaman ke depan Untuk menahan nafsu Makan dan minum And then Ketika kalian puasa Jangan dijadikan itu alasan Untuk malas-malasan Ketika kalian puasa Kalian harus tetap semangat Semangat menjalani Melakukan kegiatan sehari-hari Dengan penuh semangat Semangat Tok disini Semangat Malas ketika kalian puasa Itu bukan alasan men Bergegaslah menjalani aktivitas sehari-hari No no lo Nah setelah itu Puasa dan Maksudnya mari Done oke Saatnya untuk Berbuka Puasa Berbuka Puasa Le baso jowane buko Nah kalau sudah berbuka puasa Usahakan makan secukupnya dahulu Alias ojo ngeragas Ketika beduk maghrib berkumandang Makanlah secukupnya Yang terpenting itu Minumlah air putih yang banyak Nah ini penting Karena tubuh kalian tadi Tidak minum seharian Ini penting Minumlah yang agak banyak Kemudian makan Jangan terlalu kenyang Karena next kalian harus terawih Nah kalau kekenyangan Ya berhabis nanti terawih ya Melungkir dengan suju itu kan Kayak suju itu Setelah kalian pulang dari terawih Sekarang ini Sekarang ini Sekarang tak ajangnya Sekarang ini Sekarang ini Tidak apa-apa Yup Jangan ada di sini Makanlah secukupnya Agar Suwak Makan kok suwak Makan yang makan Yup Jadi itu sahur Puasa Berbuka Sudah tak kasih tahu Begitulah Seribu satu Inspirasi Ramadan Dari aku Sampai pikir-pikir Cek Akei Seribu satu Eh? Yo cek no suwak ta Suwak Suwak Semoga ini bisa bermanfaat Untuk kalian yang menjalankan Ibadah puasa juga Selamat Dan juga semangat Menjalankan ibadah puasa Buat kalian yang menjalankannya Dan ojo Mokel Terutama sing lanang Sing laki-laki Jangan Mokel Jangan Budi Buka diam-diam Wess Pokoknya harus nutup Puasanya sebulan oke Terutama yang laki-laki Kalau cewek sih gak apa-apa Karena banyak Berhalangan atau segala macam Itu lah Pokoknya Oke lah Thank you for watching Untuk kalian semuanya yang Gak Budi Buka diam-diam Kalian semuanya saja Ngentenpun Oke lah Bye Melakukan Sahur Suwak Oleh 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 Baah Tengah